Teruskan, sampai dapet satu kotak hancur Tuh, satu kotak hancur Disitu aku melihat, beneran Ada petak kotak-kotak Lantai, sama ada Pegas cerita warna merah Aula ini, emang Kalau diberita, itu adalah Tempat yang emang Pusat horornya dari sekolahku Jadi, khususnya di sekolahku ini Itu ada aturan Gak boleh Ke area belakang gedung Di atas jam 6 maghrib Dan itu masih berlaku Sampai detik ini, sampai hari ini Yang paling emek adalah, ketika Pak Subur nyapu Nyapu mundur Si Hantu tadi, ngesot Dengan cepat, ngikutin arah Pak Subur Nyapu, sampai selesai Sampai selesai Bilang kayak gini Kamu pilih salah satu Kamu pilih kamu yang selamat Apa aku yang selamat Gini Setelah itu, ini ada kisah yang paling epic Yang aku simpen di terakhir Emang ini kejadiannya Sebelum aku lolos Ada alumni kelasku itu Pernah masuk ke situ Sampai tembus stasiun Keluar-keluar jadi orang gila Guys, gue bakal jadi salah satu line up Di event portal Podcast Horror Festival Yang akan diadakan tanggal 26 Oktober 2024 Di Cinepolis, Senayan Park Nah disana, gue bakal ngundang salah satu narasumber Yang bakal bikin kalian kaget Dan banyak kejutan lainnya Dan disana juga guys Gue bakal ngebahas Soal Yang rame-rame kemarin Soal masih miss Dan juga Desa Nah Buat teman-teman yang penasaran Apa yang bakal gue buka Kalian bisa langsung aja Datang ke event portal Tiketnya itu cuma 100 ribu aja guys Untuk link pembelian tiketnya Itu gue taruh di deskripsi Langsung klik Tanpa ngantri Kalian udah dapet langsung tiketnya Jadi gue tunggu disana ya guys See you Halo semuanya Kembali lagi di Lentara Malam Bareng gue Nyamal Mungkin teman-teman Beberapa ada yang tahu Tentang sekolah berdarah Yang ada di Malang Jadi katanya Sekolah itu gak cuma Ada penampakan hantunya aja Bahkan sampai di ruang kelasnya pun Itu sering ditemukan Bercak darah Dan mitosnya Walaupun udah dibersihin Bercak darahnya Itu bakalan muncul Setiap harinya Bercak-bercak darah yang baru Nah kira-kira Teror atau kejadian apa nih Yang dialami sama narasumber kita kali ini Jadi mari kita bahas Di Saksimiseri By Lentara Malam Ghost to Malam Nah guys Disini udah ada Mantan siswa ya Atau alumni lah Kita sambut aja Namanya ini Mas Gendut Halo Ini bener aneh mas ya Bener Gak apa-apa nih ya Gak apa-apa Gak apa-apa Oke oke Bukan Bukan body-shaming gak Bukan body-shaming Emang Nah mas Gendut Ini katanya Sekolah lo ini Sempet diliput Di TV Korea itu ya Betul Sampai Berita nasional Bahkan berita internasional Pernah Beritain sekolahku ini Serius nih mas Serius Sampai Tau ini berita masuk Berita internasional Itu pas Cari tau tentang sekolahku ini Pernah ada Salah satu Stasiun TV dari Korea itu Dateng ke sekolahku Buat ngeliput Tentang kehororan Yang ada di sekolahku Tapi itu Udah lama sih Udah lama Udah lama Udah sekitar Mungkin di tahun 2009-10 gitu Masih sebelum Apa ya Bangunan sekolahku Masih bener-bener Masih jadul Tapi aku tau ini Bentuk sekolahku Oke oke Dan Terkenal juga Dengan Istilah Lantai berdarah Betul Banyak banget Oh iya Sebelumnya Ini kan banyak banget nih Artikel yang bilang Tentang bahwa Lantai berdarah Yang ada di sekolahku Itu ada di aula Tapi itu enggak Itu ada di sepanjang kelas Seluruh kelas Tapi cuman Tapi Kan legendanya Kalau Lantai berdarah itu diganti Darahnya kan akan muncul lagi Akhirnya Kebijakan dari sekolah Adalah Menumpuk lantai-lantai itu tadi Biar darahnya enggak kelihatan Oh gitu Dan lu pernah Membuktikan itu ya Pernah Oke nanti Tahan dulu ya Oke kalau gitu Buat teman-teman yang penasaran nih Sama cerita dari Mas Gendut Simak video ini sampai habis Tapi sebelum itu Seperti biasa Kalau Kalian pengen jadi naruh sumber Di Lentarmalam Kalian DM aja ke Instagramnya Lentarmalam Ada di atlentarmalam.id Untuk linknya gue taruh di deskripsi Atau kalian juga bisa hubungi Ke nomor yang ada di bawah ini Yaudah Buat Teman-teman semua Yang penasaran Sama cerita lengkap Dari Mas Gendut Tonton video ini sampai habis Dan tanpa bahasa-bahasa lagi Saksim sering Kita mulai Sub indo by broth3rmax Jadi ini semua itu dimulai waktu aku pertama kali masuk SMA Terus sebelum masuk SMA itu aku tuh sekolah di madrasa Yang dimana Najinya kuat Itu tuh masih apal semua lah Terus Waktu masuk SMA Sudah tahu Jadi SMA aku ini adalah salah satu SMA yang emang terkenal dengan apa ya Horornya Jadi waktu masuk SMA SMA itu sama SMA unggulan Jadi rebutan banyak anak di malam waktu itu Waktu aku masuk Barusan ospek dua hari Itu langsung diajakin Kakak tingkat buat nongkrong Diajakin nongkrong Kita gak tanya Horor-horor enggak Gak tanya kayak Apa ya Dulu waktu masuk SMA kayak bangga Karena rebutan gitu kan Waktu masuk itu kita gak mikir tentang horor Kayak lupa gitu Sampai Suatu hari Dua hari Tiga hari setelah ospek Itu diajakin nongkrong sama kakak tingkat Buat Ngerjain Acara sekolah Padahal masih kelas 10 Masih kelas 1 gitu Tapi udah diajakin ngerjain tugas Acara sekolah Di aula Aula ini Emang Kalau diberita Itu adalah Tempat yang emang Pusat horornya dari sekolahku Jadi Sekolahku ini sekolah komplek gitu loh Jadi tiga sekolah nyambung Disambungin sama aula Jadi ini aula bersama buat tiga sekolah Lagu salah sekolah di salah satu Dari ketiga sekolah itu Namanya gini ya Untuk sekolah yang sekolahku sebut aja Namanya sekolahku Sekolah satunya Sebetulnya sekolah pinter Oke Sekolah satunya Sekolah biasa aja Berarti yang punya aku gak pinter-pinter amat gitu Iya Jadi Aku ini masuk di sekolahku Diajak ngerjain Tugas acara sekolah Nah Barusan pertama kali sekolah Pertama kali aku Percaya horor Itu waktu di Kegiatan Tugas sekolah itu Jadi kita ngelembur Sama kakak kelasku itu Di Aula Ngerjain kayak sebuah banner Kayak bendera gitu Kita ngechat Sampai sekitar jam Dua malam Itu Suasananya tuh Gak horor Biasanya Normal Jadi kayak Cuman lampu Kayak ngerjain di balai RW Normal aja Normal aja Sampai kita semua Kita semua capek Sekitar jam duaan Kita tidur di Aula itu Diajakin sama Kakak-kakaknya Batu disitu Jadi kita sekitar Sepuluh orang disitu Sepuluh orang Tapi tiba-tiba Mungkin empat Itu keluar Gak balik Tersisa enam Sama aku Sama temenku Yang kelas satu ini Berdua Sisanya kakak kelas semua kan Empat orang ini Kita masih di dalam Sisa aku berdua Yang kelas satu Yang kelas Kakak kelas yang empat ini Keluar lagi Tinggal aku berdua Iya Terus Temenku Yang Sama aku ini Tiba-tiba Mukul-mukul Bilang Cok-cok TNI 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 mas Bilang Aku gak paham Maksudnya apa Dia ngajak keluar Terus Pas kita keluar Kita lihat Lapan orang yang keluar tadi Itu tidur di Gazebo Di Gazebo Sedangkan aku sama temenku Apes Ditinggal di dalam aula berduaan Apes kan Tapi aku gak tau kenapa Yang tau cuman temenku Terus Waktu kita masuk Ke Gazebo Semua udah tidur Yaudah Gak tau mau ngapain Kok tidur juga kan Pas bangun Baru aku tanya Mas Kenapa sih kok Tadi samban Kalian semua keluar Pas Malem-malem itu Iya Kan tadi dua rombongan Yang kore Yang pertama empat Yang kedua empat Ternyata Yang empat pertama Mereka ngedenger suara Langkah tentara lagi baris Langkah kayak Brak-brak-brak Yang kedua juga Dan temenku yang satu juga Jadi mereka itu kayak Tau Emang ada hantu Tapi gak berani ngomong di tempat Jadi langsung keluar satu-satu Itu masih kelas satu Makanya temennya itu bilang TNI TNI Kerjaan yang tugas itu Ngasih lanjutin Sampai malam hari juga Tapi aku gak mau nginap Aku mau pulang Karena takutnya kejadian kemarin Keulang Iya Lah Di sebelah aula itu Ada kamar mandi Yang dimana kamar mandinya itu Pintunya itu Kayak pintu penjara Bayangin kayak sebuah Sel penjara gitu loh Kayak bener-bener sel Kayak ini gak mungkin Dikerjakan tahun 2000an Gak mungkin Itu bener-bener kayak Oh apa sih Desainer apa Arsitek macam mana Yang masang Pintu kamar mandi Kayak gitu gak ada Itu bener-bener kayak penjara gitu Ya aku cukai kaya Pipis aku sama temenku Yang tadi yang lihat TNI itu Yang denger TNI Aku pipis Nah Di dalam kamar mandi itu Ada dua toilet Di toiletku Itu Ada kayak Ventilasi Besar gitu Gede Pas aku pipis Aku ngelihat Ada sosok Yang ngintip Gini Matanya warna ungu 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 mas Kan hantu biasanya merah mas Iya Hantu mereka merah Ini ungu Demi Allah Aku masih ngintip mukanya Itu bener-bener muka Yang kayak mukanya orang hitam banget Tapi matanya ungu Kayak bukan sosok hantu Tapi lebih keseorang Ngintip warna ungu Kencingku belum selesai mas Keluar Brak pintu Teriak Cok setan Cok setan Gitu kan Lari kok Kelasu Kamu kenapa Lari-lari Kamu kenapa Lari-lari Mas Aku dilihatin Sama Waktu itu aku bilangnya Dilihatin orang Mas Gitu Sumpah Itu pertama aku bilang Setelah itu Dia baru ngasih tau Kalau katanya Emang Kalau di aula ini Di atas jam 10 Itu jangan Ke kamar mandi itu Pakai kamar mandi ruang guru Gak beli kamar mandi itu Aku gak tau kan Sama temenku Bipis-bipis aja Namanya kebelet kan Nah Disitu Pas Kita Ngerjain tugas Pas kakakku Kasaku laporan ke kelasku Tentang Aku habis jatuhin hantu Dia mulai Muka omongan Tentang Aturan di sekolah ini Oke Jadi Di sekolahku Khususnya di sekolahku ini Itu ada aturan Gak boleh Ke area belakang gedung Di atas jam 6 maghrib Dan itu masih berlaku Sampai detik ini Sampai hari ini Jadi kayak Sekolahku itu Dibagi menjadi dua bangunan Ada bangunan baru Sama bangunan lama Nah Bangunan belakang Itu adalah bangunan lama Yang gak boleh dimasukin Di atas jam 6 maghrib Catat Sudah catat itu Terus Mulailah mereka cerita-cerita Hantu Kayak gini-gini Ya cerita-cerita Hantu simple lah Kayak cuman Nungguin suara Bayangan Gini-gini Oke Maksudnya Pesan-pesan dari kakak kelasku Catat semua itu Oke Paham mas Ini cerita masih aku kelas 1 ya Jadi kayak Perkenalan Ospeknya Sama hantu-hantu sekolah Waktu aku kelas 1 Setelah kejadian itu Pertengahan semester Waktu aku kelas 1 Ada kegiatan persami Tapi di sekolah Disitu Emang Banyak banget gangguan Banyak banget gangguan Tapi gangguannya Gangguan simple Jadi kayak cuman Lampu dibuat mainan Terus Barang kera-kera sendiri Itu udah jadi makanan umum Kayak Hampir semua siswa Di SMA aku dulu Itu pasti punya pengalamannya gitu Tapi yang gak so Epic lah Yang rasakan Epic waktu kelas 1 Itu pas kegiatan persami Persaminya gak di Luar Gak di luar Kayak Biasanya persami kan Kayak di Apa Di kebun Atau di outdoor gitu kan Kalau aku di sekolah aja Nah Pas persami itu Para siswa Itu tidurnya di aula Ditempatkan Ditidurkan di aula Semua Karena aku udah pernah nih Udah pernah Waduh gitu tuh pertama Tapi positive thinking mas Oh setelah Gak mungkin ada apa-apa Karena kita rame-rame Rame-rame Kalau kegiatan persami Itu pasti ada Kegiatan jurid malam Iya Jurid malam Dia jawab menter sekolah Wah Pranksek ya kan Sekolah angker ya Kok ditantang gitu kan Tapi kegiatan tetap jalan Nah Waktu itu Ini ceritanya sama Jadi ketika kita tidur ya Tiba-tiba Satu persatu peserta Disuruh pindah tidur semua Dibangunin Suruh pindah Dibangunin Suruh pindah Suruh pindah semua Awalnya kita mikirnya Oh dari awal aku udah mikir Oh pasti kangguan nih Pasti pasti Human error Terus Pas kita pindah Kita Terus aku Dapet jadwal jurid malam Pas jadwal jurid malam Ya normal Gak Gak sehantu itu Habis kegiatan persami Salah satu temenku ada yang tanya Ke panitia persami Mas Kenapa kok Tempat tidurnya Kita pas di aula Itu disuruh pindah semua Kedalam kelas Kenapa mas Katanya Pas Mau mulai jurid malam Jadi kan ketika Mau mulai jurid malam Itu Para panitia kan Pasti kan nge-clear area dulu kan Bikin jalur Bikin apa gitu Pas mau mulai manggil Kelompok pertama Itu pas mereka Masuk ke aula Buka pintu Panitia ngeliat Ada sosok cewek Itu Lari lompat-lompat Di atas Semua siswa Jadi kita lari Lompatin satu persatu Gitu Wah Gitu kan Itu cuman wah aja Iya Cuman wah aja Wah Horor banget dengan aula Berarti aku udah dua kali Dapet pengalaman tentang aula Itu kan Mulailah aku mengekspor Tentang Sekolah ini Mulai aku ekspor Tapi carinya di youtube Waktu itu Cari di youtube Tentang SMA Ini SMA komplek yang terkenal Di kota Malang ini Aku cari info-infonya Tahun 2016 Waktu itu 2016 Kan belum ada tiktok Belum ada Kayak Nadia Omara Kan belum ada Nge-breakdown Nge-breakdown Enggak ada Itu ada Salah satu liputan Ada dua video Yang paling aku inget Jadi yang pertama Itu ada Penelusuran dari Dunia lain Yang tes nyali Kalau gak Dunia lain Nah dunia lain itu Sama ada Satu video Ini adalah Reportasi TV Dari Korea Jadi ya bener-bener Sampai Aku barusan nyari Tadi sebelum kita Tik Aku cari videonya Udah gak ada Udah gak Tau gak ada Atau mungkin kependem ya Jadi itu bener-bener Masih kayak Video yang bener-bener Lama gitu mas Sampai inget ini gak Apa Kualitas video iklan azan Trans TV Nah semacam itu Liputannya Jadi bener-bener Burat gitu loh 480 piksel 3GP Yes 3GP Jadi Di liputan itu Ada orang Korea itu Yang TV Korea itu Ngeliput tentang Bangunan SMAQ Di videonya Itu Bangunan yang dulu Sama bangunan yang aku sekolah Itu beda banget Kalau dulu Itu masih Bener-bener bangunan Belanda Serba putih Kan bangunan Belanda Identik putih kan Dia bener-bener putih Dan Oh iya ini buat nge-clear lagi ya Kalau kalian Pernah denger Isu SMA ini itu Punya Kisah tentang Lantai berdarah Itu bukan di aula Tapi di sepanjang kelas Oke Di sepanjang kelas Di tiga sekolah Kan ada tiga sekolah ini Dua sekolah ini Yang punya lantai berdarah Jadi di sepanjang lorong kelas Di dalam kelas Itu ada lantai berdarah Dijelasin di video Youtube-nya orang Korea ini Dia Mas-mas Korea ini Mengajak Pak Ustaz Buat Apa sih Flashback kah Apa sih kayak Kilas balik Orang Korea Ngajak Pak Ustaz Pak Ustaz Gak tau Gak tau Gak tau ngomong gimana kah Ya konsepnya gimana tuh Itu pokoknya Dia mengajak Pak Ustaz Buat ke situ Terus Pak Ustaz ini Kayak mengkilas Balikan kejadian-kejadian Di masa lalu Di sekolah ini Patokannya pake apa Dia pake Bekas percak darah Yang ada di lantai Contoh Jadi Pak Ustaz itu Mengkilas balikan Kejadian di masa lalu Dengan patokan Lantai berdarah itu tadi Jadi di video itu Pak Ustaz itu Njelasin kayak ada Percak darah Sama bekas Kaki diseret Jadi beliau sambil kayak Merangka Ngasih tau Orang yang dulu Disini itu Gerakannya kayak gini Dikilas balikin Dengan percak darah Dipasin gitu Pak Ustaz itu Tapi ada emang Ada Percak darahnya itu ada Di video itu ada Nah Rumor yang bertebaran adalah Kalau lantai berdarah itu Gak bisa diganti memang Jadi setiap kali Lantai itu diganti Darah itu akan muncul lagi Itu Urban Legend Dan gak bisa Tak klarifikasi sebenarnya gimana Itu satu Video orang Korea Lalu video kedua yang tak lihat Aku ngeliat Video dunia lain Disitu Kebetulan Si Botak itu Siapa namanya itu Hari Panca Nah itu Om-om itu Om-om itu Dia Mengeksplorasi Tapi yang dieksplorasi Bukan sekolahku Tapi sekolah yang satunya Yang isinya lebih pinter-pinter Anaknya ini Oke Dia gak eksplorasi itu Tapi kan itu satu komplek itu Dunia lain ini Mengundang Eh setiap kali dunia lain Itu mau Melakukan kegiatan Dia kan pasti ngajak Juru kunci Ketika juru kunci ini Dilatihkan di videonya Aku tahu ini siapa Dan dia adalah Petugas kebersihan Yang ada di sekolahku Gitu Nah Sedikit tentang video dunia lain Jadi di video dunia lain Itu memang Kan pasti kan Bawa media Buat media Apa Ngelakukan mediasi Buat masukin gitu kan Kebetulan kalau gak salah Kalau gak salah Di video itu Orang yang dimediasi Kemasukan sosok wanita Yang ceria Yang ceria Apa ya Mood swing Mood swing Ceria Kadang nangis Pokoknya Tidak cuma nangis lah Yaitu ceria Nangis Sangat-sangat Iperaktif itu Pokoknya Kemasukan itu Setelah aku tahu video ini Langsung aku samperin Pak Subur Pak Subur Kok sampean dulu Pernah Nama beliau Pak Subur ya Pak Subur Kok sampean pernah Jadi Juru kunci dunia lain Gitu Yo Namanya Bapak Wah Enggak Apa Gitu kan Masih kan Gitu Tak pancing Tak pancing terus Sampai aku tanya Pak Kejadian paling serem yang pernah Sampean Rasain Pas disini apa Beliau kayak nantang balik Malah Yakin mau tak ceritain Loh Yakin Pak Gitu kan Makin tertantang kan aku Yakin Pak Beliau menceritakan Tentang Kisah beliau Sebelum Menjadi petugas kebersihan Di SMA Jadi beliau ini Dulu Adalah Petugas kebersihan Dari ketiga sekolah ini Jadi beliau itu emang Kerjanya muter-muter Di sekolah itu aja Nah kejadian yang beliau ceritain itu adalah Pas masih jaga sekolah Anak-anak pinter ini Pak Subur Sebelum Jadi gini Pak Subur ini Ceritanya Beliau lagi bersih-bersih Lapangan Lapangan sekolah pinter Lapangan sekolah pinter Disapu kan Nah sebelum beliau pulang Beliau itu harus Nyapu Lapangan SMA pinter ini Habis itu Ngunci aula Habis itu Ngambil sepedanya Itu di sekolahku Jadi keluarnya Di sekolahku Nah Jadi ketika beliau nyapu Gini Sat-sat-sat gitu Pintu aula posisi terbuka Tiba-tiba Ada sosok wanita Yang kayak Gini Keluar Pak Manggil Pak Subur Pak Subur gak Mengiraukan Cukup aja Karena Wah Pasih hantu ini Gitu Pasih hantu Lama-lama Gedor-gedor pintu Pak Pak Subur Pak Subur Pak Subur Tolong saya Gitu Tapi bilangnya ceria Pak Subur Tolong saya Pak Subur tetap gak menghiraukan Setan ini pasti Yang paling hebat adalah Ketika Pak Subur nyapu Gini Nyapu mundur Si Hantu tadi Ngesot Dengan cepat Ngikutin arah Pak Subur Nyapu Sampai selesai Sampai selesai Sambil Sampai Pak Subur Keluar Lewat Jadi Pak Subur kan habis nyapu Dikutin terus di belakang Pak Subur Pak Subur Bantu saya Sambil dadadak Jadi Pak Subur Berdiri kan Si Kunti ini dibawa Sambil ngesot Gini-gini Pak Subur Dikutin Sampai di aula Aula di kunci Intinya beliau bilang Minta maaf Kita beda dunia Kalau gak salah gitu Beliau bilangnya Terus akhirnya Beliau keluar Dengan selamat Nah Aku nganggepnya Yang diceritakan Sama Pak Subur Sama yang Lompat-lompat Pas kita bersami Itu sama Oh iya Make sense Karena Tadi mood swing dan ceria itu kan Dipolar Dipolar itu Lainan itu Dipolar Itu Kisah perkenalan aku Waktu aku masih kelas 1 Jadi Waktu masih kelas 1 itu Udah tau lah Oh Ada aturan kayak gini Oh hantu disini kayak gini Waktu aku kelas 2 Itu Banyak Emang banyak banget Waktu kelas 2 itu Banyak banget kegiatan hantu Tapi Remeh Cuman Dilewat Terus Main lampu Cuman gitu-gitu aja Bayangan Itu udah sangat-sangat sering Sampai Oh iya Ini sampai Oh ini kejadian kelas 2 Aku pernah Menemukan fakta Bahwa beneran ini Ada lantai berdarah Ada ceritanya Jadi Waktu aku kelas 2 Jam kos Gak ada pelajaran Gak ada guru Yaudah main-main sama teman-teman Aku nemu tongkat pramuka Nemu tongkat pramuka Aku Main kotbah-kotbahan Kalau Jumatan itu kan Pastikan Abis Bapak Ustadznya ngomong kan Diprak gitu kan Itu aku lakuin Prak-prak Setiap komodigit Prak Jadi tiap komodigit Prak-prak-prak Sampai lantai pecah Kebetulan Kelasku ini adalah Kelas gedung lama memang Lantai itu pecah Lah Tak terusin Tak pecahin Karena disitu Aku ngelihat Kan aku pernah denger rumor Bahwa Lantai SMA Aku ini Itu tidak diganti Tapi ditumpuk Kan Gak bisa digantikan Kalau diganti itu Darahnya keluar lagi Tapi kalau ditumpuk Gak akan muncul Jadi lantai ini Pak giniin pecah Wah pecah Gitu Tak terusin Bentar Disitu aku ngelihat Jadi mungkin Seginilah Lubang yang aku buat itu Disitu aku ngelihat Kalau lantai lama Itu kan motifnya kecil-kecil Ya kan Kayak motif Sedangkan kalau lantai Lantai kerame sekarang Itu motifnya kan gede-gede Oke Nah Di lantai yang kecil ini Aku ngelihat ada Lantai berwarna kuning Tak terusin Sampai dapat Satu kotak hancur Oke Tuh Satu kotak hancur Disitu aku ngelihat Beneran Ada peta kotak-kotak Itu Lantai Sama ada Bekas Corotan warna merah Jadi kayak Membuktikan bahwa Oh bener Memang Kalau memang Lantainya itu Tidak dihanti Tapi cuma ditumpuk Tuh Itu cuma waktu Kelas 2 Kelas fakta tuh ya Fakta ini Percaya itu aku Oh bener Tidak dihanti Omongan orang-orang Tapi Setelah kejadian itu Tidak ada hal-hal aneh Cuma Tau aja Tidak ada Apa-apa Kelas 2 Ya mungkin Kejadiannya cuman Kayak dilihatin Terus ada suara Atau apa Simple Masuk kelas 3 Ini Kisah epic ini Kelas 3 Jadi waktu aku Kelas 3 Itu Banyak banget Kejadian-kejadian Yang sampai Bikin kerasukan Jadi Di kelasku itu Ada Dua anak indigo Dua anak yang Emang dia itu Sensitif terhadap Hal-hal seperti itu Yang satu Ini namanya Sepertinya Mela Mela ini Jago Apa ya Jago itu maksudnya Gak gampang kesurupan Oh Gak gampang kesurupan Satunya Rahma Rahma Oh gampang ini Dua-duanya cewek ini ya Cewek semua Mela sama Rahma Si Rahma ini Apa ya Kayak capek sedikit Kemasukan Apa-apa Kemasukan Terus kalau dia itu Udah kerasukan Dia itu masih kayak Setengah sadar Setengah gak Jadi kalau tiap kali Mau dibantu Dia selalu bilang Sese Diam Biar aku sendiri yang Ngeluarin Dia mesti bilang kayak gitu Jadi kayak Setiap Kita sekolah Si Rahma ini Gampang banget kesurupan Jadi udah kayak Alah biasa Biarin Karena kita emang gak boleh Ngebantu dia Yang boleh ngebantu dia Cuma si Mela Karena emang mereka teman Dekat gitu kan Terus Pernah satu momen Itu Ini aku iseng Ini emang Aku salah ini Jadi Aduh Ya apa Ngomongin kayak enak ya Jadi aku beri cerita ini tuh Bernama Kuntilanak Tobrut Jadi Wah gokil sih lu Serius mas Mas lu gokil sih lu Gak tau lagi dah gua Terlalu udah cerita-cerita Ini serius mas Gua duduk di bawahnya gimana Jadi Oke Aku dapet kelas Itu Kelasnya deketan sama Kelas yang lantai nya Tak pecahin Di bangunan lama juga Kelasnya ini Bertepatan Berseberangan sama Sama Perpustakaan Nah kalau Kalian mampir ke sekolahku Gak mungkin sih Tapi kayak Tau bentuk Sekolahku Iya sih Gak mungkin kan Kalau mereka Ke sekolahku Kalau ke perpustakaan Itu bener-bener Keliatan kayak Bangunan Belanda lama Yang masih pilar-pilar Oke Terus semua serba kayu Dan ada Piala-piala lawas Piala-piala gitu Banyak banget Dan ada satu piano tua Kelasku Kebetulan Ada di depan Perpustakaan itu Nah Tahun 2018 Itu ketika Udah kelas 3 Itu Di Youtube Lagi rame Kontennya Coki sama Muslim yang Fikserem Oh iya Tau kan Tau Di konten itu Si Coki ini Mancing-mancing hantu kan Mencoba berinteraksi Sama Si temennya kan Dia bilang kayak gini Kamu kalau Mau mancing hantu Kamu cari cara Yang Bikin hantu ini Punya apa ya Kan hantu kan katanya kan Adalah Jiwa yang ingin balas dendam Nah Kamu carilah Balas dendam dia apa Buat manggil dia Katanya gitu Kalau gak salah Kalau di videonya Coki Adalah Kebetulan Dia bertemu dengan Pocong yang lagi Ulang tahun Kalau gak salah itu Serius mas Jadi Harus nonton Ada Di fixeram Jadi Coki itu Nyapin lilin Buat pocong Sampai pocongnya Keluar Ini kontennya kayak gitu Karena ulang tahun Karena ulang tahun Coki mantinya kayak gitu Pake kue juga Pake kue Pake lilin Waktu itu Tak tiru sama aku Tapi aku tanpa sumber Jadi aku coba Ngetes Ngetes-ngetes aja Dengan cara kayak gini Sama temenku yang Pertama kali yang Sama aku yang TNI tadi tuh Karena emang kita kan Suga bercanda Tentang hal yang gitu Namanya aja Gak apa-apa Reza Kalau ini gak perlu disensor Reza ini Temenku ini Aku sama Reza ini Dia bikin video Dutut Gak kontennya Coki muslim Lapo Manggil hantu Gitu kan Wes mas Tanpa ide Akhirnya aku nyoba Bikin kata-kata Yang emang menurutku ngawur Jadi yang aku tau kan Emang disitu Banyak wanita Yang ditelantarkan Maksudnya kayak Apa ya Tempat Kayak gitu-gitu Kan dulu ditanyakan katanya Coba dut Seneng no hantu Bikin seneng hantunya Waduh ya apa ya Gini wes Aku gini-gini mas Wah Gini-gini Wah anjing sih Wah anjing Wah Wah Sumpah gini Wah anjing sih Jadi aku kayak gini Untuk semua hantu yang ada disini Tolong kalian Beristirahat dengan tenang Aku gini Sumpah Jadi tolong kalian Beristirahat dengan tenang Gini-gini tuh Pokoknya semua gerakan mas Atas bawah Gini Atas bawah Atas bawah Gini Gue kan kecil Wah Wah Nah ini kita coba fokus ya Dengerin ceritanya Mas Bindutni Ayo mas Lanjut mas Yoke Serius ini Yoke serius mas Jadi kan aku bilang Untuk arwah-arwah yang ada disini Tolong Tolong kalian yang tenang Dan jangan ganggu temen saya Si Rahma Bilang kayak gitu Aku Si Rahma Marah Bilang gini Kamu jangan kayak gitu Kalau beneran ada hantunya gimana Ya aku dengan BD-nya bilang Coki Kayak gitu Kayak popo kok Bilang kayak gitu Aku BD gitu Ininya kita sempat Apa ya Berdebat gitu loh Dibilang kayak aku Kamu jangan kayak gitu Enggak menghargain atau apa-apa Yusaha sempurhan nih Maaf Kalau punya gitu Habis kejadian itu Tak kira semua itu Gak apa-apa mas Tinggal main basket sama aku Sama Reza Main basket aku Main basket Setengah jam main basket Tiba-tiba waktu aku buka HP Miss call dari temen-temen tuh Banyak banget Nyuruh aku ke kelas Suruh tanggung jawab Lapo aku Kau ngapain gitu kan Aku nyamper ke kelas Ngelihat ternyata si Rahma Udah nangis-nangis Suruh tanggung jawab Apa gitu Gak tau kan aku Terus Katanya Si Rahma itu Sempet tidur Pas aku main basket Si Rahma itu tidur Dan dia mimpi Kejadian yang sama Kayak yang tak lakuin Barusan Jadi dia kayak Flashback kejadian aku Tadi aku gini-gini Tapi sosoknya ada Kepencet Nikmatin mas Malah mas Serius Jadi Ketika aku gini-gini Buat seluruh Anu disini Dia malu makan standby Sambil tertawa Gimana tuh Perangin tuh Kayak Terus Sosok ini Sadar Kalau si Rahma ini Ngelihat dia Jadi ketika Pas aku gini-gini Rahma itu kayak Ngira itu bukan mimpi Jadi dia ngeliatin aja terus Sampai Rahma sadar Kalau ini mimpi Si sosok itu Diam Berhenti tertawa Tertawa Habis ketawa dia diem Ngelihat si Rahma Bilang kayak gini Kamu pilih salah satu Kamu pilih Kamu yang selamat Apa aku yang selamat Gak tau konotasinya Selamat itu apa Kan gak tau ini aku Aduh Terus Ya apa Gitu Oh gak tau kan Dia bilang gini Ya kan aku di tanggung jawab Kamu harus tanggung jawab Karena kalau enggak Salah satu dari kita Bakal kena Gak tau kena itu Artinya bakal kena celaka Atau diikutin Gak tau Terus aku juga panik Mas Waduh Nah terus Gimana cara untuk selamat Gitu kan Dia bilang gini Kamu harus minta maaf ke dia Dengan cara kamu Manggil dia tadi Pancing Sumpah gitu Terus aku tanya Dia lagi dimana sosoknya Gak tau Pokoknya dia bertempat Di sepanjang perpustakaan ini Waduh Sepanjang perpustakaan ini Sampai tau saya ngapain Dari ujung perpustakaan Ke ujung perpustakaan Saya gini Untuk semua Aruf yang ada disini Saya meminta maaf Serius Real Rahma kalau nonton Kalau komen Pasti Ya sama Reaksinya pasti ketawa Dilihatin lagi ya Dilihatin Itu masalahnya Yang paling apas adalah Itu adalah Jumlah istirahat kedua Mas Jadi full siswa Sepanjang itu Apain Sama arwah Yang ada disini Tapi berhasil kepegang Kepegang Atau kena apa Saya gak tau Yang penting saya udah nyoba Tapi setelah kejadian itu Kayak gak ada apa-apa Emang dari awal Gak ada apa-apa Terus nyoba kayak gini-gini Entah aku dicahilin Atau emang Itu ada Tapi untungnya Gak ada kejadian apa-apa Setelah kejadian itu Tapi real Begini-gini Real ya Real itu Real Untuk anak-anak Kelas 12 Semua yang nonton Masih-masih Kejadian itu Aku gini-gini Sepanjang lorong Goblok Jadi Setelah kejadian yang Perpustakaan tadi itu Kita lanjut ke Hantu yang ada di Kelas belakang yang terlarang Kan ada itu Yang aku bilang tadi ya Area terlarangnya Gak boleh dimasukin Di atas jam 6 maghrib Jadi Di kelas belakang Itu Nyambung sama SMA Yang dulu Sama SMA anak pinter Sebenernya Bangunan kami ini Satu Habis itu dipisah Gara-gara dibuat sekolah Nah Tapi Apa ya Instrumen Belanda Dan bangunan-bangunan Belandanya itu masih kuat Itu kan Bahkan di Gedung belakang itu kan Isinya kamar mandi Sama kelas Di samping kamar mandi Itu ada sebuah rumah Belanda yang Besar banget Dan gak pernah ada Penghuninya Dan setiap kali ada bisnis Yang ngisi rumah itu Selalu Bangkrut Nah ini Tentang gedung belakang Ya intinya Area belakang itu Nyambung sama gedung besar Gedung besar itu Kalau Sekarang jadi parkiran Buat seluruh siswa yang ada Di SMA komplek itu Jadi Tentang area belakang ini Aku Waktu itu Pernah Dapet Eh kalau kita kelas 3 kan Sering dapet Namanya kelas tambahan Saya dapet kelas tambahan Dan Males kan Kelas tambahan Kayak Aduh Apa sih pelajaran Lemannya Mending pulang gitu kan Kebetulan waktu itu Pelajarannya adalah Pelajaran Kewirausahaan Yang Waduh Males lah ini Buat dateng Jadwalnya Itu Harusnya Kelas tambahan ini Selesai jam 5 Nah gara-gara aku tahu Jadwal ini selesai jam 5 Aku sama temanku Reza Dan kawan-kawan Itu main bola Main bola di Lapangan Terus Lihat jam Udah jam 5 Oh Ayo balik kelas Mungkin kelasnya udah selesai Ngambil tas buat pulang Jam 5 Jam sekitar 10 menit 5 lebih 10 Kita masuk ke kelas Buka pintu Surprise Masih full tanya Masih full siswa Belum pulang Guruku marah Eh Pak kamu itu Udah dateng telat Gak pernah dateng kelas saya Duduk Oke saya duduk Duduk dapetnya Di bangku paling belakang Di bangku paling belakang Ya kita kan mungkin Nunggu ya Oh Udah 5 5 lebih 10 Mungkin habis ini Bakal selesai Itu kan Tapi kok gak selesai-selesai nih Gurunya kan Yaudah mas Aku sama Reza lagi Dan lain-lain Memulai cerita horor Tanya-tanya ke teman-teman yang lain Eh Pernah dapet Hantuan Yang pertama ini Salah satu kisah dari temanku Ini nyambung sama Kejadian yang bakal baru Yang akan terjadi Setelah ini Jadi aku tanya ke teman Kelasku ini Bunga Kamu pernah gak Dapet pengalaman horor sekolah ini Nah kebetulan Kebetulan kelas yang tak isinya Namanya kelas agama Kelas agama Nah lantai Kamar mandi cewek Ada di bawah kelas agama Si Bunga itu cerita Aku pernah Waktu Di kamar mandi cewek Itu Pas lihat kaca Kan Lihat kaca gini Itu mantul ke kelas Belakang Bisa bayangin gak Jadi kayak kita ngaca itu Nah ini Dari kaca itu Mantul kelas belakang Berarti kaca matanya ada di luar toilet ya Ya Cerminnya ada di luar toilet Jadi yang ngaca gini Lihat ada Ini Dia bilang Aku pernah pas Bercermin disitu Ngelihat Ada Sosok ibu-ibu Sosok ibu-ibu Sama anak kecil Itu Melayang Di atas meja Jadi mereka lari Tapi kayak ngelayang gitu Di atas meja Oh Oh aja Oh alah Gitu aja aku pertama Oke gitu Terus semua makin cerita ini Satu per satu Gitu kan Nah Temenku si Mela Ngechat aku Bilangin kalau Jangan lanjut cerita Di belakangmu Ada sosok yang lagi berdiri Mela bilang gitu ke aku Tak Balas chatnya Ngesek Ngesek kau no Gak ada Gak ada sosoknya Kan di belakangku ini selambu sama tembok itu Tak gini-giniin Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Gitu kan Mela marah Jangan makin nantang kayak kejadian dulu Dia bilang gitu kan Oh iya Gitu kan Terus Akhirnya Aku duduk sebelah Mela Jadi Ini Mela Ini aku Ini Rahma Jadi aku bertiga dulu gitu kan Terus Mela bilang gini Anak-anak suruh diem Jangan lanjut cerita Nanti dia mau ada apa-apa Gitu Terus aku bilang Ke anak-anak Menengorek Biar cepat pulang Gitu Tapi lanjut aja anak-anak ini mas Lanjut aja Tiba-tiba si Rahma Itu Mukul-mukul meja Tak-tak-tak Diam semua Gitu Waduh Ini Setan ini mas Pertama udah Waduh Pasti setan Karena emang si Rahma itu segampang itu kan Anak-anak mulai diem Si Rahma itu Gabis ke-kemeja terus gini Di meja itu kayak gitu Tiba-tiba nangis Nangis Langsung aku bilang ke Mela Eh Kesurupan nih Yuh tanggung jawab Dia bilang gitu Waduh Yuh tanggung jawab Si Rahma tiba-tiba nangis Tiba-tiba kayak konjuring gitu Kayak Plak Gini kepala yang ke belakang Sambil teriak ke atas Wah Guruku mas Gendut Kamu barusan datang kelas kok bikin honor Duh Pak Kesurupan pak Dia bilang gitu Gak percaya dia Kesurupan Terus tiba-tiba si Mela Eh si Rahma Setelah ini Naik gursi Naik gursi loncat-loncat sambil gini Kayak kegirangan Kayak Diri di atas kursi Langsung Wah Gitu-gitu Gini-gini Sama gini Intinya kayak Megangin kepala sambil Gerak-gerak gitu Si Rahma ini Fix kesurupan dong Ini pasti Akhirnya Aku sama temen-temenku Inisiatif Bawa dia ke UKS Karena Di sekolahku itu emang Ada salah satu guru yang emang Bisa buat ngobatin Anak-anak yang kayak gini Gitu kan Terus Guruku itu emang udah sadar Oh kesurupan Wah ke UKS Gitu kan Udah kita bawa ke UKS Sembilan orang Empat cowok Lima cewek Kita bawanya tuh gak Gendong gini Tapi bawa kayak Hasil kurban loh Kayak Dipegangin dari Melingkar gitu kan Hasil kurban Jadi Kita bawanya melingkar Kita turun Set Lah Si Rahma ini Separuh sadar Separuh enggak Dia awalnya ketawa-ketawa Hahaha Gitu kan Terus ketawa Terus bilang Eh sumpah tolong Tolong Di belakangku kayak ada melukan Kita bawanya kayak Bawa gini Dia kan Otomatis kan kayak gini kan Itu katanya Dari bawah itu ada yang meluk Kayak gini Di belakangnya dia Ada yang meluk dia Tolong Di bawahku tolong Tolong mataku panas Dia bilang gitu Tolong mataku panas Waduh Disitu aku sempat dimarahin Sama teman-teman Gara-gara Tak Siram Sama air Panas-panas Gitu kan Makin teriak Dia makin teriak Wah Wah gitu Terus kita bawa itu ke arah UKS Nah mas Perbatasan gedung baru sama gedung lama Itu dipisahkan sama musola Jadi kalau kita mau ke gedung Gedung belakang yang terlarang Itu harus melewati musola dulu Dan di kuncinya itu disitu kan Musola Terus itu udah mau Si pesat pam itu udah mau kunci Ketemu kita lagi Bawa orang kesurupan Kita sampai di musola Tiba-tiba kayak ada hantaman Dari atas Berat banget Jadi bawa dia itu ya Kita sembilan orang kan Gak ada yang kuat Udah berat banget Sampai dibatuh Berat Gini Jatuh dia ke tanah Dia jatuh Terus Mas-mas yang lagi Wudhu Tak mintain tolong Mas Tolong kesurupan Kesurupan Gitu Dibat ke UKS Tapi si Pak UKS Itu Aku gak berani nongkrong Karena Si Mela tadi kan sempat bilang Kalau kamu nerusin Takutnya kayak kejadian sebelumnya Yang takutnya aku diikuti Gitu apa Aku gak berani nongkrong Aku pulang Mandi apa Sholat Apa sih jantungnya Mandi wajib Mandi wajib Sholat Semuanya Terus tidur Bangun-bangun Aku buka WA Ternyata si Rahma itu bilang Kalau ternyata Ada sosok Anak kecil Yang notice sama dia Kalau Si anak kecil dia merasa bahwa Si Rahma ini Bisa membantu dia Membantu buat Mencarikan matanya yang hilang Itulah kenapa Ketika Rahma itu kerasukan Dia tuh selalu bilang Matanya panas Tolong-tolong Gak apa-apa Dan si anak kecil Itu ngajak Rahma Ke kamar mandi bawah Yang dibilang Kalau matanya ada di sana Kamar mandi bawah Adalah tempat dimana Temenku yang lihat pantulan itu tadi Buat itu Terus Yang paling bikin aku kayak Oh my God gitu Adalah ketika Si Rahma itu bilang Ternyata sosok yang ada di bawah Yang di belakangku Itu adalah sosok ibunya Yang lagi mantau dia main Sama Rahma Gitu Langsung mas Minta maaf Itu kan di kelas agama Aku bilangnya Karena aku udah kapok Kejadian disitu Temenku si Reza brengsek ini Mengajak aku Buat main Charlie Charlie Mas Tau kan Oh iya iya Game Charlie Charlie Ambil video yang Charlie Charlie yang keluar itu Ada Charlie Charlie where are you Charlie Charlie where are you Charlie Are you here Jadi Dia ngajak aku buat main Charlie Charlie Aku udah bilang Aku sih kapok Biar kejadian ini gimana Terus Itu di kelas yang sama Di kelas agama itu tadi Si Reza itu bilang Kan sudah minta maaf Ayo nyoba Wah Ayo wis Ayo gitu Akhirnya aku ayo Bertiga aku Aku Reza Sama temenku namanya Joe Jadi Job desknya kita itu dibagi Reza yang ngajak Dia kan yang ngajak buat main Charlie Charlie Tapi dia gak berani main Akhirnya aku yang disuruh main Jadi kita bentuk lah yang kayak gini Kan gini bentuknya Charlie Charlie are you here itu Reza bagian ngerekam Joe Itu bagian musik Bagian Dia nyita lagu linksir wangi hari itu Kita tiga orang Kita yang kayak berpikiran Oh kalau ganjil pasti ada yang menggenapkan ini Gitu Kita bertiga dalam kelas itu Semua ditutup semua Joe nyetel lagu linksir wangi Reza Stein bayang rekam Aku yang main Apa sih Akhirnya Disuruh main Charlie Charlie are you here Gak notice Charlie Charlie are you here Sempet gerak Pasti kan kita salah-salahan kan Nafas Jangan nafas Jangan nafas Gitu kan apa sih Gak Gak nafas aku Tahan nafas Ya ini kita disuruh mundur semua Aku suruh main Dari jarak satu meter Charlie Charlie are you here 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 Muter mas Muter sampai jatuh Pas muter sampai jatuh Lagunya Joe mati HP nya Reza tiba-tiba mati Kursi di belakang jatuh Langsung kita keluar Anjing Setan Si Rahma Lagi-lagi Mengingatkan Jangan diulangi Tentang kejadian kayak gini Disuruh minta maaf lagi aku mas Pakai cara cari-cari lagi tapi Sambil main gitar Gak dong Gak dong Pas aku suruh minta maaf Cari-carinya gak gerak Tapi katanya Rahma Intinya Sosok yang ada disini udah maafin kamu Untung ini Setelah itu Ini ada kisah yang paling epic mas Yang aku simpan di terakhir Emang ini kejadiannya Sebelum aku lolos Ini beberapa hari setelah cari Charlie Seminggu setelah kegiatan cari Charlie itu Jadi Sebelum lolos Itu kan pasti ada kegiatan Ujian praktek Ujian praktek seni Dan kelompokku Dapet tugas drama waktu itu Dapet tugas buat drama Terus Kita waktu itu latihan sebelum tes itu Sekitar seminggu Jadi mepet gitu kan Akhirnya kita sering banget lembur di aula Buat Aula lagi nih Lembur di aula buat Latihan drama ini Oke Pas kita latihan lembur Kita latihan Sehari Dua hari Tiga hari Biasanya normal Normal aja Ini kejadiannya itu Bahkan ketika sore hari Ini sore hari Habis kita pulang sekolah Pas mungkin jam 4 gitu Kita latihan awalnya Latihan Udah mulai males Karena ada beberapa Dari teman-teman Teman-teman yang udah males-malesan Buat latihan Ya kita kan ngejar nilai ya Terus Waktu itu kita sempat pas praktek Ada yang salah Marah-marah teman saya Marah-marah kayak Hei ayolah Gini-gini Benerin lagi Ulang-ulang Oke oke Siap-siap Gitu kan Intinya waktu itu Kita tuh saling Apa ya Saling Udah kayak bad mood gitu loh mas Pengen pulang kita sebenernya Tapi dibaksa buat latihan Udah males-malesan gitu Terus Kita latihan lagi Sampai jam 5 Sampai jam 5an mungkin Disitu kalau emang jam 5an Udah mau maghrib itu Cahaya udah mulai sedikit kan Kita pake lampu dalam Pake lampu yang ada di dalam aula itu Pas kita latihan Kita gagal sekali lagi Udah marah-marah Udah bad mood Temenku yang ketua ini Banting buku Kita berusaha nenangin Oh nocok ngamuk-ngamuk Jangan marah-marah Gini-gini Gini-gini Ayo sekali lagi Janji Kalau Sampai temenku bilang gini Kalau sampai Kita sekali lagi gagal Ini Kita traktir Pokoknya dia bilang gitu Ini lagi yang terakhir Pasti berhasil Begitu kan Pas kita udah mulai Mau mulai set pertama Tiba-tiba ada suara tepuk tangan Suara tepuk tangan Kita cari arah suaranya Ternyata Ada sosok Di ujung aula Banget Sosok kuntilhana Tepuk tangan Kayak mengapresiasi kita Jadi kayak Dia tebak Sambil ke depan Wah Kayak apa ya Tapi gak ke depan Banget gitu Kita liatnya dia dari pocok Terus kayak Makin lama itu makin maju Sambil tepuk tangan Wah Kita semua bertujuh denger Meso Tantuk setan Kabur semua Dan kemungkinan Itu adalah hantu yang sama Yang lompat-lompat Dan juga yang ngesot ke Pak Subur itu Hantu yang tepuk tangan itu Jadi kayak Emang ada hantu di aula ini Dengan hantu Bukan seperti rumor-rumor Terlalu berdarah itu Tapi ini hantu cewek Yang ada di dunia lain Bahkan Di dunia lain juga ada Hantu ini Si hantu bipolar ini Hantu bipolar Iya Hantu bipolar Hantu bipolar Itu yang paling epic Berarti Mas Gendut ngeliat juga tuh Iya Yang hantu yang tepuk tangan Itu aku pertama kali ngeliat Sosok yang Bener-bener kelihatan Yang selama ini kan Yang hantu di aula itu Cuma diomongin aja kan Dari cerita-cerita Sampai yang waktu pentas seni itu Baru dia keluar Sambil tepuk tangan Itu yang paling aku Lihat Bener-bener lihat Kalau boleh tahu Ini sosoknya gimana nih? Kalau sosoknya itu Si hantu yang tepuk tangan ini Kita gak ngeliat tangannya mas ya Tapi dia tuh kayak Kain panjang banget Iya Tapi kita denger Kalau lihat tepuk tangan Kaki gak kelihatan Dia kayak ngelayang Muka ketutupan Rambut kayak kuntilanak pada umumnya Gitu Kita gak ngeliat dia yang kayak Interaktif seperti yang dilakukan Ke Pak Subur itu gak Tapi lebih ke Wah Sambil terlihat Yang Pak Subur sih Ngeri banget Pak Subur ngeri itu Bayangin lihat langsung kayak Sambil ada dada gini Dari bawah Bener-bener Bak Gini Tendang Kripp itu Itu bisa kampak Subur langsung Tapi sebenarnya Latar belakang dari sekolah lo ini Apa nih mas? Mungkin tahu Latar belakang dari sekolahku ini tuh Apa ya Banyak Banyak sumber yang berbicara Karena Secara valid itu gak ada Tapi yang sudah pasti Ini adalah Sektor Pusat Pemerintahan Belanda Sekolahku ini jadi, aku pertama kali tahu tentang sejarah bangunanku itu waktu aku kelas 3 jadi waktu aku kelas 3, itu kan biasanya kan siswa-siswa disuruh tuh bikin mading sejarah atau apalah itu ada yang membedah tentang si SMA SMA ku ini ada yang bedah jadi, aku baca madingnya, itu menjelaskan bahwa sekolah itu dulu, tahun 1959 itu adalah menjadi satu sekolah dengan sekolah anak-anak pinter sekolah satunya, jadi dulu jadi satu terus, kalau ditarik ke belakang lagi, itu pernah ada sumber yang ngomong, yang dimana itu adalah, kalau nggak salah itu mantan guru situ jadi, nggak tahu ini dia bohong apa nggak ya, tapi masuk akal menurutku jadi, dulu, katanya alun-alun kota Malang itu dulu adalah tempat pengadilan lalu, gedung yang ada di seberangnya alias sekolahku itu adalah penjara dan aula yang terkenal angker itu adalah tempat pembuangan jasad yang telah dieksekusi untuk eksekusinya di mana? eksekusinya, katanya ya itu di pengadilan itu kalau nggak ya, pokoknya di area itu adalah area hukum buat para-para pribumi itu nah, sempat menjadi pertanyaanku adalah ketika tahu fakta-fakta itu aku pernah netokin lantai aula itu kopong kayak ada isinya tapi, kita nggak tahu isinya apa jadi, kayak bukan apa ya, nggak padat kayak di bawah itu ada ruangan masih ada sesuatu tapi itu nggak bisa dibuka karena kayunya tebel-tebel nggak bisa diangkat tapi berasa berasa kalau itu kopong ada isinya terus rumor tentang ini lorong kan ada itu lorong yang katanya itu bisa nyebar ke sektor-sektor penting yang ada di daerah situ ke balai kota ke hotel ke Wisma dan juga ke stasiun ada lorong di situ pas aku kelas 1 aku masuk ke lorong itu muat jadi lorongnya itu nggak lorong yang kecil oh beneran lorong 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 jadi kalau aku masuk ke situ harus naik panggung dulu terus buka kayak ada apa ya kayak ada kayu-kayu gitu dibuka masuk itu bener-bener lorongnya panjang banget gelap iya kayak gorong-gorong kayak gorong-gorong jadi ketika masuk itu ada pertigaan karena ke kiri jadi tinggal milih mau ke arah mana dan kata kenapa? iya lu pernah nyoba aku pernah nyoba pas aku masuk sampai ujung waktu aku belok kiri belok kanan itu sudah dicor semua udah nggak boleh dimasukin nah katanya pernah ada rumor ada alumni SM aku ada alumni kakak kelasku itu pernah masuk ke situ sampai tembus stasiun keluar-keluar jadi orang gila itu urban legend keluar-keluar jadi orang gila keluar-keluar gila jadi dia itu keluarnya tepat di depan stasiun pas buka kayak gorong-gorong panjang ya? panjang jadi emang katanya jalur penyelamatan buat para kalau nggak salah gini adalah jalur evakuasi buat para tentara eh para tawanan yang berhasil ketangkap buat kabur dari situ itu katanya masih ada kok lorongnya sampai sekarang masih bisa dimasukin iya gorong-gorong itu ya bisa sampai situ jauh banget itu ya jauh itu panjang kecapannya banyak berapa kilometer tuh kalau buat kesana wah mungkin 500 tapi kan kalau jongkok 500 meter kan ya oh iya oh 500 meter 500 meter dari sekolah ke stasiun lumayan lah tapi lebih epic lagi itu apa namanya gorong-gorong lorong-lorong gitu ya goa ataupun itu ya yang bisa nembus Mekah tuh ada tuh tau mitosnya tuh dimana itu ada deh lo cari deh aduh itu ngaco banget sih nembus Mekah pernah ada gorong-gorong dari presiden wah wah nah ini kenapa sekolah lo juga ini bisa terkenal dengan lantai berdarah jadi ada latar belakangnya juga oke kalau buat latar belakangnya itu lantai berdarah ini itu tadi kataku belum ada sumber yang jelas tapi yang paling make sense adalah bilang kalau dulu kan area aku ini adalah area area hukum ada pengadilan ada penjara sama tempat pembangunan jasad nah katanya kan itu kan di sepanjang lorong ya bukan di aulanya ya jadi lantai berdarah itu adalah tempat dimana para tawanan itu habis atau disiksa terus itu digeret buat masuk ke penjara atau bahkan digeret buat ke pengadilan atau bahkan digeret buat masuk ke tempat pembuangan jenazah gitu oke bener-bener banyak darah lo bahkan ngeliat sempat ngeliat yang kuning gitu ya yang lantai kuning bekas ada darah dikit itu bener-bener sama kayak yang apa aku liat di youtube waktu itu itu kejadiannya kelas kelas 2 kelas 2 pas kelas 3 ditutup gak aku tutup pakai lemari waktu itu jadi itu kan di belakang sendiri gitu terus kan aku gini-gini nih lantai yang paling pecah itu lantai yang paling mepet sama tembok oh tutup sama lemari gitu jadi mungkin kalau sekarang kalau gak di apa namanya gak dicek kan habis direnovasi itu gak tau dicek apa enggak ada bekas tuh lantai pecah satu itu kelakuan lo lo mungkin lo mungkin jadi murid yang paling bandel ada lagi ada lagi ada lagi mitos ini jadi kayak apa ya kan yang tak rasakan kan cuman pengalaman-pengalaman horor tapi yang kalau mitos-mitos itu juga banyak ada juga apa tuh mitos yang pernah lu denger atau terkenal ya yang paling kental itu tentang tangga tangga kenapa tuh tangga buat naik ke lantai dua yang tangga kayu lama itu kalau kalian naik itu sama kalian turun tau bindi lu kenapa nih ngeliatin apa kalau tangganya naik sama tangganya turun itu kalau dihitung langkahnya beda jumlah tangganya itu beda oke itu cuman mitos-mitos aja terus tentang tong sampah ada lah mitos tentang tong sampah itu ada tong sampah oke kenapa tuh jadi kalau kalian itu nantang buat ke toilet belakang ini pernah rame di ACFM dulu jadi ACFM oke jadi kakak tingkatku itu waktu kelas 1 pernah bikin ACFM intinya dia habis dapet pengalaman nantang buat ganti baju di toilet cowok belakang kan udah malam itu kan toilet cowok gak ada siapa-siapa kan ini cewek cewek dia ganti toilet cowok pas dia lagi ngaca tiba-tiba seluruh tong sampah itu buka-tutup pak-pak-pak jadi kan ada 5 toilet buka-tutup semua pak-pak-pak-pak ketika dia ngintip ini kan katanya ketika dia ngintip di toilet paling ujung itu ada sosok bapak-bapak biasa bapak bener-bener bapak-bapak biasa nginjek-nginjek tong sampahnya tapi semuanya buka itu lembut ramai di ACFM tapi dia kabur tuh gak tau dia kabur dia kabur laring lewatin bapak-bapak itu tanpa tanpa njelasin fisiknya gimana pokoknya dia cuma lihat ada bapak-bapak nginjek tong sampah sampe tapi semuanya buka-tutup oke ini sih kayak yang tadi di awal ya udah sampe berita internasional udah sampe berita internasional pada zamannya dulu kenapa bisa masuk ke berita internasional itu awalnya kenapa itu kalau gak salah aku sempet juga ngikutin youtubenya yang orang korea itu dia itu emang lagi melakukan ghost hunting tour ke Asia jadi yang sempet aku lihat itu yang di Indonesia itu kalau gak salah ke Lawang Sewu salah terus sama sekolahku dia kayak ke Singapura ke rumah sakit canggih canggih hospital jadi kayak gitu jadi emang tujuan mereka buat ghost hunting ke tempat-tempat yang ada di Asia oh makanya jadi berita internasional makanya berita internasional dari konten kreator itu dari konten kreator itu oh dari situ dari situ kalau masuk berita internasional mungkin dari situ tapi kalau sekarang kalau kita lihat itu udah banyak banget kreator yang maksudnya konten kreator yang membedah tentang misteri sekolah ini tapi boleh dia waktu itu ini gak tau ya satpamnya iseng apa enggak saya pernah bilang kayak gini waktu pertama kali saya ngonten ya waktu itu saya bilang om kan kamu manggil satpamku om om aku bikin konten horror sekolah lagi om dia bilang gini percuma lebok konten tapi gak terkenal tuh dia bilangnya gitu bukan ngelarang jangan-jangan nanti mendiscreditkan tempat ini enggak dia bilang apa percuma lebok konten tapi gak terkenal jadi intinya dia tuh mau di konten tapi terkenal gitu oh sih gak tau tapi tuh bercanda atau apa kurang tau aku tapi lu jadi gak jadi gak jadi om susah terkenal dulu dulu susah iya iya tapi masih ada gak yang lu liat tadi kan lu sempet liat kan tentang sekolah lu itu masih ada gak yang kesana bisa eksplor gitu kalau eksplor itu menurutku sekarang kayaknya bisa karena kenapa sekarang SMA ku udah dijadikan cakar budaya udah dijadikan tempat bisa bukan tempat bisa juga ya intinya semua sekolah komplek dan area-area bersejarah yang ada di dekat sekolahku kayak ada hotel itu ada Wisma yang angker itu itu semua direvitalisasi chatnya dikembalikan putih Belanda lagi boleh ya kemungkinan kemungkinan karena statusnya ada cakar budaya tapi tadi lu bilang masih ada masih ada masih ada tapi gak gak aktif lagi sekolahnya aktif sekolahnya masih aktif sampai sekarang dan semua sekolah disitu kan tiga itu warna putih semua sekarang dulu kan harus punya warna identitas diri sendiri buat mungkin buat menghilangkan unsur horornya ya kan dulu Belanda banget sekarang udah kembali di Belandakan lagi tapi cerah itu warna yang agak dulu oke 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 dan itu emang udah banyak banget kan yang ngomongin sekolah itu oh udah banyak udah banyak udah banyak ya dan sekolah gak pernah kenapa-kenapa pernah so far sih kayak makin sering cerita horor ya ketika aku tanya-tanya jadi ketika aku bilang ini lu kemarin rame ada yang bikin video tentang gini si pak ini pak guru kan dulu tambahin cerita kayak gini-gini intinya sering udah sering ada yang bahas sekolahku ini tapi kalau buat ngeksplor itu masih jarang deh kayaknya jarang ya dari guru guru pernah ada banyak bahkan ada kejadian aku sama guru itu juga pernah boleh lah cerita lah cerita lagi jadi ini kejadian waktu kelas 2 di kelas agama lagi kelas yang kesurupan anak kecil itu jadi di kelas agama ini ini bukan aku ya tapi ini cerita guruku jadi guruku dapet laporan bahwa ketika guru ini guru agama dia kan ada jadwal di kelas agama itu nah kebetulan dia ngajar anak-anak kelas 11 adik kelasku waktu itu ngajar adik kelasku terus pas gurunya dateng guruku ini adalah sesuatu yang dia tuh apa ya banyak omong sebenarnya humble gitu kan banyak omong terus tiba-tiba pas guruku dateng beliau cuman diem tiba-tiba duduk yang notice beliau dateng cuman ketua kelas cuman ketua kelas terus dia nyuruh temen-temen buat diem nyuruh temen-temen buat diem tapi temen-temen gak mau diem tiba-tiba pak ini cuman dimajar gini berdiri lagi keluar kelas udah kayak gitu terus si temen si adik kelasku ketua kelas ini nyari keluar jadi ngajar apa enggak enggak jadi karena bapaknya hilang enggak ada bapaknya enggak ada keluar kelas disamberin enggak ada terus pas dia balik ke kelas dia minggu oh paling ngambil barang di ruang guru jarak ruang guru ke kelas agama itu mungkin ngambil waktu lima menit enggak sampai lima menit balik lagi guru dengan keadaan ceria selamat malam selamat sore anak-anak gimana gitu terus temenku eh adik kelas ini bilang bisikin ke nyamberin pak pak gurunya pak tadi pokoknya saya kan udah kesini ya maksudnya gimana ya tadi bapak sama ke sini tapi duduk cuman duduk aja gak ngapa-ngapain lah karena dia beruruh agama dia tiba-tiba kayak ngajak temen-temen di kelas itu buat nyanyi eh kok nyanyi buat ngaji buat ngaji buat doa-doa gitu terus beliau ngejelasin ke depan semua anak-anak itu kalau sempat ada apa ya korin korinnya dateng di kelas itu berarti satu kelas itu padengah dong harusnya ya gini satu kelas itu enggak apa ya enggak menghiraukan ketika ketua kelasnya bilang eh ada guru enggak menghiraukan mereka fokus rame jadi gurunya dateng terus gurunya keluar mereka enggak notice tapi pas gurunya cerita kalau barusan ada sosoknya dia yang kesini mereka baru notice iya itu berarti sempat ngeliat lah ya sempat ini tentang soal guruku ini waktu itu jadi ketika itu kita lagi latihan futsal jadi dia emang guru laraka dia lagi latihan futsal terus kita latihan sampai jam jam 7 jam 8 sampai jam 7 jam 8 terus kita itu habis selesai latihan kita nongkrong di posatpam tersisa aku guruku olahraga satpam sama si Reza kita pesatpam futsal kita diam nongkrong-nongkrong apa-apa bahas-bahas hantu juga kita bahas-bahas hantu tiba-tiba lapangan yang ada di eh lampu yang ada di lapangan futsal itu nyala brak sedangkan saklarnya itu bukan kayak saklar lampu tapi kayak saklar saklar genset gitu harus effort ini enggak mungkin tikus gitu kan pas kita lihat waduh kita diam dulu tiba-tiba di brak brak gini guruku nyamper guruku guruku sama satpam nyamper aku enggak diboleh ngikut guru sama satpamku nyamper dia denger ada sosok eh ada sosok ada suara lampu emang dimainin brak 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 pas dibuka pintunya diam enggak ada apa-apa di dalam tuh sampai segitunya jadi mereka emang interaktif hantu-hantu itu interaktif kalau dia sekolahku kayaknya ketuanya yang bipolar itu kayaknya ketua itu ketua hantu Indonesia itu ya si bipolar itu tadi tapi yang tadi soal konten si coki muslim itu yang fixer itu itu bukan disitu maksudnya di tempat lain gitu ya dan lu ngeliat oh iya kontennya si coki muslim enggak di sekolahku iya di Jakarta sana dia bikin ya tapi di ulang tahun bocong ulang tahun bocong ulang tahun itu dicoba sama coki gila emang woy ini ada yang pernah ngeliat sosok kuntilanak tobrut ini enggak kalau sosok kuntilanak tobrut itu kayaknya enggak pernah ada yang ngeliat sosoknya secara jelas tapi kalau emang di daerah itu anak-anak itu sering ngeliatin sosok wanita melayang emang kayak lewat yang paling sering itu sosok cewek yang lewat-lewat di sepanjang lorong perpustakaan kan area perpustakaan cuma lewat-lewat aja mungkin sampai aku interaksi gini-gini itu nah itulah kenapa dia bilang tobrut karena gini-gini forget pasti gini dong nanti diulang-ulang ya bukanya gitu hapus oke 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 anjir menarik banget ya tapi gue penasaran nih kenapa si orang Korea ini memilih sekolahmu itu karena karena kalau menurutku ya tempat angker di Malang ya yang spesifik di Malang itu menurutku malah di jantung kota yang di emang menurut yang di area balai kota itu semua tempatnya angker dan yang paling rame secara nasional itu adalah si sekolahku tuh mungkin itu juga jadi alasan kenapa dia memilih di sekolahku itu tadi yaudah terima kasih mas Gendut ceritanya nih seru banget sih mas Gendut orangnya sukses mas amin amin nah jangan lupa nih guys mas Gendut ini juga bikin konten lu bikin konten apa mas? konten lucu-lucuan aja lucu-lucuan aja konten intinya tentang orang Jawa lah tentang orang Jawa orang Jawa intinya kegiatan orang-orang Jawa pada umumnya lah terus apa lagi mas? udah sih itu sih intinya bacot aja sih dimana itu? di tiktok at modogila.ndut di instagram juga at modogila.ndut sama semua oke linknya gue taruh di deskripsi nih yaudah untuk video kali ini gue rasa cukup gue Jamal dari Lentara Ma'am dan saya Gendut dari modogila izin pamit bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax